Saudara seorang karyawan minimarket di desa Titidu, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, tertangkap tangan mencuri uang sebesar 5 juta rupiah. Aksi pencurian ini terungkap saat pemilik minimarket melakukan sidak kepada semua karyawannya. Tak sanggup menahan emosi, pemilik minimarket di desa Titidu, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, mengamuk sambil memukul salah satu karyawannya. Karyawan lainnya yang berada di dalam minimarket tersebut berusaha untuk melerainya. Namun pemilik minimarket terus mengamuk. Pemilik minimarket ini mengamuk karena salah satu karyawannya tertangkap tangan mencuri uang sebesar 5 juta rupiah. Untuk mengelabui pemilik minimarket dan karyawan lainnya, pelaku menyembunyikan uang hasil curian di dalam jilbab saat dilakukan body check pada tanggal 22 November lalu. Saat ini kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke Polres Gorontalo Utara. Sementara pelaku telah dilakukan penahanan. Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Ibtu Fahmi S.J. mengatakan, pelaku yang merupakan kasir minimarket ini diduga telah mencuri uang sejak bulan Januari hingga bulan November 2021, dengan modus tidak memasukkan sebagian uang hasil penjualan di sistem penjualan. Dengan modus pelaku ini, pemilik minimarket mulai curiga dan melakukan sidak pada tanggal 22 November kepada semua karyawannya. Dari hasil sidak tersebut, pelaku kedapatan menyimpan uang hasil curian di dalam jilbab. Ada karyawan atau pegawainya, pegawai tokonya, kemungkinan ada permainan dalam keuangan. Sehingga, pada tanggal 22 November 2021, pukul 22.00 Wita, pada saat para karyawan akan hendak pulang ke rumah, itu dilakukan sidak oleh pemilik tokoh. Mereka sidak, dan pada saat sidak, mereka lakukan cek bodi, cek bodi, cek badan, dan menemukan kepada diduga tersangka, itu ditemukan uang yang disimpan di pelapis jilbab bagian belakang. Sehingga, pemilik tokoh merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Korontal Utara. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan kerugian yang dialami oleh pemilik minimarket. Pasalnya, aksi pencurian ini diduga telah dilakukan oleh pelaku selama 10 bulan. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontal Utara. mail terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!